Intro Ya kita masih bersama Devi Sumarno, Devi Milzon Mbak tadi soal didikan keluarga Sebetulnya menurut Mbak Devi Apa sih kunci didikan keluarga Sehingga bisa Mengantisipasi anak-anak Itu salah Pergaulan Yang pertama Kalau dilihat dari Saya di lapangan Sebagian besar di kami Adalah figur ayah Yang tidak berfungsi Itu sangat berpengaruh kepada Apa Daripada Perempuan ini ya Wanita yang hamil di luar pernikahan Jadi figur ayah yang tidak berfungsi itu Artinya ayah tidak Apa namanya ya Tidak memerankan sebagai sosok yang Mengayomi, melindungi Kepada anak perempuan Sebagian besar di kami Hampir 80% mereka dari keluarga Yang broken home Dari Ayahnya selingkul Sama orang lain Kalau enggak Ibunya yang lebih dominan Ibunya yang bekerja Ayahnya tidak bekerja Ayahnya Lebih banyak Misalnya punya istrinya Lebih daripada satu Nah itu Sebagian besar di kami Kasusnya seperti itu Nah ini berarti Apa namanya Memang ya peran keluarga Sangat penting Tapi kemudian bagaimana Dengan anak-anak yang sudah Terlanjur broken home ini Dapat mimingan Iya Mereka harus punya Figur pengganti Orang tua Misalnya Di pesantren Atau di gereja Atau di sekolah Atau ada keluarga lain Yang mengayomi Keluarga ini Kalau dia single mom Dia harus punya pengganti Orang tua Untuk anak ini Itu sangat menolong Sangat membantu Sehingga mereka Punya Figur Oh seharusnya Menjadi Lelaki itu Seperti apa Nah karena Kebanyakan Karena mereka Tidak punya Figur ayah Atau figur bapak Buat dia Yang Menjadi Masalah itu Adalah Sewaktu ada Lelaki datang Lakinya itu Mengisi kekosongan Begitu ya Figur ayah ya Suka nganterin Misalnya Ayo pulang sekolah Nanti saya nganterin ya Sok mau makan apa Jadi buat dia Seperti Merasa Apa ya Di ayomi Merasa Oh Dibimbing Atau gak Merasa justru Figur ayahnya Ada nih Di cowok ini Akhirnya Memberilah semuanya Terabaikanlah semua Kecurigaan-kecurigaan Begitu ya Terhadap laki-laki Yang mungkin baru dikenal Betul Nah ini Mbak Devi kan juga Katanya bersama suami Ini ya Sama-sama memberikan Edukasi Atau sosialisasi Tentang pendidikan seks Ke sekolah-sekolah Dan kampus Apa saja yang dilakukan nih Persisnya Jadi kami Pendekatan ke sekolah Untuk sekolah Mulai aware Dengan hal Seksual Terutama Biasanya untuk Yang SD Kami Kasih Bimbingan Apa sih bedanya Perempuan dan laki-laki Bagaimana Bagaimana kita Sebagai perempuan Mana yang boleh Dipegang Mana yang gak Boleh dipegang Itu harus dari kecil Nah Memang lebih baik lagi Adalah orang tua Yang memberitahu Anaknya Mana yang boleh dipegang Mana yang tidak boleh dipegang Arti malu Kalau buka baju Itu malu Kalau keluar dari kamar mandi Pakai handuk Sandi Sanduk aja Itu malu Gitu Nah Ya Kalau SMP SMA Kita sudah mulai Ngomongin tentang Pergaulan Maksudnya Kalau ada Laki-laki Yang datang Misalnya bilang Kebanyakan Itu ngomongnya gini Kamu gak akan hamil Aku kasih obat Obat Nah si ceweknya Obat anti hamil Habis hubungan Langsung dikasih obat Nah nurut aja Padahal bisa terjadi Pendarahan Nah si perempuan ini Tidak pernah menyadari Tidak pernah berpikir Panjang ke depan Efeknya itu banyak loh Yang jadi korban Saya loh Saya yang pendarahan Bukan cowoknya Saya yang hamil Bukan cowoknya Gitu Nah itu Mereka itu Kadang gak berpikir panjang Atau penyakit Menular seksual Itu kami selalu Kasih Selain dosa Di hadapan Tuhan Itu ada yang kedua Itu adalah penyakit Menular seksual Kadang-kadang Saya selalu nanya Kita sekarang Mau tes HIV ya Kamu Tahu gak Apa efek Daripada hubungan seksual Di luar pernikahan Itu adalah Bisa punya penyakit Menular seksual Salah satunya HIV Gitu Nah mereka Nanya Ke saya Emang Bisa kena ya Cia Karena kurangnya Penangkat tahuan Nah ini kan sebetulnya Di sekolah-sekolah umum Itu kan ada Pelajaran mata Pelajaran biologi Begitu Yang juga di Bab-bab tertentu Ada menjelaskan Tentang reproduksi Tentang organ-organ tubuh Begitu Tapi Keliatannya dengan Situasi yang berkembang Sekarang ini Itu tidak cukup ya Mbak Devi Ya Mereka masih berpikirnya Tabu Ngomongin seksual Di depan sekolah Di sekolah Atau di keluarga Mereka masih berpikirnya Tabu Gitu ya Jadi Kadang mereka Tidak detil Untuk membagikan Hanya sekedar teori Yang dilakukan Mbak Devi Mulai dari menampung Perempuan-perempuan Hamil Yang tidak diinginkan Begitu Sampai kemudian Memberikan pendidikan Seks Di sekolah-sekolah Gitu Sempat tidak Ada penolakan Atau Apa namanya Yang ada sinis Begitu dari Masyarakat Ada Ya ada juga lah ya Mereka berpikir Mengiyakan Hubungan seksual Di luar pernikahan Seperti itu Ya ada aja Kesana ya Padahal Ini dilakukan Untuk Membantu Apa namanya ya Perempuan-perempuan hamil Yang mungkin Depresi Karena kehamilan Di luar nikah Nah bagaimana Mbak Devi Menjelaskan ini Tujuan rumah Ruth ini Adalah sebetulnya Seperti ini Tidak seperti itu Kalau mereka Datang ke kami Akhirnya mereka mengerti Sebetulnya Karena kasus Kehamilan di luar Pernikahan ini Sangat banyak Di Indonesia Nah bahkan Kadang-kadang kan Sampai Dikeluarkan dari Sekolahan Nah saya Kami harus Dampingin Untuk Ngomong ke sekolahnya Untuk sampai mereka Tetap punya masa depan Seperti itu Ya selama ini Memang kami Gak pernah Menjelaskan Secara detil Tapi saya selalu bilang Seperti Rumah sakit Yang datang itu Orang sakit Gitu Ya Kami Tetap pengennya Adalah rumah kami Kosong Harapan Terdalam Dalam hati saya Riayasan saya tutup Tidak ada lagi Yang hamil Di luar penikah Artinya tidak ada lagi Yang perlu dibantu Begitu ya Betul sekali Itu hal yang paling Membahagiakan Buat Mbak Devi Mbak Devi kita Break lagi Kita akan lanjutkan Perbincangan di segmen Selanjutnya Mbak Devi Pemirsa tetaplah bersama kami